Guru, semakin lama binatang roh berkultivasi, semakin kuat, dan semakin baik efek cincin roh yang dihasilkannya. Bagaimana kekuatan ini muncul? Tanya Tang San. Wajah kaku maestro menunjukkan senyum jelek khasnya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Perbedaan dalam cincin roh yang dihasilkan oleh peringkat yang berbeda dari makhluk roh terutama pada atribut yang ditambahkan ke keterampilan dan kemampuan master jiwa. Misalnya, jika Anda melihat itu dari sudut pandang kuantitatif, rumput blue silver Anda akan berjalan di jalur alat sistem kontrol spirit master. Kemudian, jika Anda memperoleh cincin roh 10 tahun yang kompatibel, maka kendali Anda atas rumput blue silver akan meningkat 10. Tetapi jika itu adalah cincin arwah 100 tahun, maka kendalimu atas rumput biru perak akan meningkat 100. Tang San dengan ragu berkata, kalau begitu bukankah itu berarti bahwa semakin banyak orang yang berpengaruh, semakin baik cincin roh yang bisa mereka peroleh? Para bangsawan itu dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan keluarga mereka untuk berburu cincin roh yang lebih kuat untuk diri mereka sendiri. Mata maestro mengungkapkan cahaya persetujuan, mampu memikirkan ini membuktikan bahwa Anda telah mempertimbangkannya dengan hati-hati, tetapi sebenarnya itu tidak sesederhana itu. Dengan kata lain, persyaratan tambahan untuk cincin roh sangat keras. Pertama-tama, binatang roh harus dibunuh oleh pemiliknya untuk mendapatkan cincin roh binatang roh. Cincin roh hanya akan ada untuk waktu yang sangat singkat, jika tidak melekat pada pemiliknya dalam waktu 2 jam, itu akan kehilangan efeknya. Titik, petik 2 Selanjutnya, makhluk roh adalah makhluk yang sangat sombong. Tidak ada makhluk roh yang akan membiarkan dirinya ditangkap, jika mereka terluka parah oleh musuh, dan ingin menangkap mereka. Maka, makhluk roh akan memilih untuk bunuh diri dengan meledakan diri dari roh. Ini mengakhiri situasi yang Anda sebutkan, bahkan jika Anda menyewa seseorang untuk berburu makhluk roh, pada akhirnya tidak dibunuh olehnya, maka masih akan sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh. Tentu saja, ini tidak mutlak. Bagaimana kecerdasan manusia bisa dibandingkan dengan binatang buas? Cara terbaik untuk berburu dan membunuh binatang buas adalah dengan membentuk kelompok dan pergi ke lokasi binatang buas, serangan terakhir oleh diri sendiri, ini cara bisa mendapatkan cincin roh. Oleh karena itu, bangsawan dan beberapa orang berpengaruh yang Anda bicarakan memang memiliki keuntungan tertentu dalam berburu dan membunuh makhluk roh. Petik 2. Namun, hanya karena mudah bagi orang seperti itu untuk mendapatkan cincin jiwa tidak berarti bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari seorang guru jiwa biasa. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa makhluk jiwa yang mereka temui adalah yang paling cocok untuk mereka. Itu peringkat jiwa binatang itu penting, tetapi apakah itu kompatibel atau tidak sama pentingnya. Tidak peduli seberapa bagus cincin roh, itu tidak akan dapat menghasilkan efek yang baik jika itu melawan jiwa bela diri Anda. Sebaliknya, itu akan mempengaruhi tubuh Anda. Titik, yang terpenting, setiap master jiwa memiliki batasan berapa banyak cincin jiwa yang dapat dia serap pada tahap yang berbeda. Misalnya, saat ini kamu hanya sarjana roh peringkat ke-10. Dengan kekuatan jiwamu saat ini, paling banyak kamu dapat menyerap cincin roh dari binatang roh 100 tahun. Jika kamu mencoba dengan sia-sia untuk menyerap cincin roh 1000 tahun, maka hanya akan ada satu hasil. Tubuhmu tidak akan mampu menahannya, dan kamu akan dihancurkan oleh kekuatan cincin roh. Saat menyerap cincin jiwa, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membantu. Dan seseorang hanya dapat mengandalkan pada diri sendiri pikirkan tentang hal ini, mereka yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memburu binatang buas yang mereka butuhkan, bagaimana kekuatan mereka sendiri bisa tangguh mungkin menyerap cincin jiwa yang cocok yang juga dalam tingkat kendali mereka akan menghasilkan pukulan yang merusak. Tang San, Anda harus ingat bahwa dunia ini adil. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus melakukan upaya yang sesuai. Menjadi oportunistik adalah perilaku orang biasa-biasa saja. Teori jiwa bela diri yang saya pelajari hanya untuk membuat proses guru jiwa berjuang sedikit lebih mudah, menjadi lebih tangguh ketika N memiliki kekuatan yang sama. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Tang San dengan sungguh-sungguh mengangguk. Dia awalnya bukan orang yang terbiasa oportunistik, mengandalkan usahanya sendiri untuk berjuang selangkah demi selangkah menuju tujuannya adalah yang paling solid. Maestro tidak membawa Tang San keluar kota dengan tergesa-gesa, melainkan berjalan menuju bagian dalam kota. Guru, bukankah kita akan pergi keluar kota? Maestro berkata, pergi berburu binatang roh, kita harus selalu menyiapkan beberapa hal. Selain itu, kita tidak bisa berjalan kaki. Meskipun 400 li tidak terlalu jauh, selalu baik untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saat matahari berangsur-angsur terbit dari timur, jumlah pejalan kaki di kota Nuoding berangsur-angsur bertambah. Hari ini juga salah satu dari beberapa hari Tang San tidak memanfaatkan ki ungu timur untuk mengolah mata setan ungu. Persiapan yang dibicarakan Maestro tidak rumit. Dia membeli dua buah tas kulit yang khusus digunakan untuk menampung air minum. Setiap tas kulit bisa menampung tidak kurang dari 5 liter air. Dia juga membeli daging, roti pipih, dan buah yang diawetkan. Tak kurang dari dua tas besar. Jika mengatakan hal-hal ini Tang San masih bisa mengerti, Maestro juga membeli sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Dan hal semacam ini juga paling banyak dibeli. Sebanyak 20 jin lobak putih. Misi Tang San saat ini adalah membawa mereka. Berat 20 jin masih tidak berarti apa-apa baginya. Tentu saja, jika berjalan kaki 400 li, itu akan menjadi masalah. Untungnya, setelah Maestro membeli semua barang ini, dia segera menyewa kereta di dalam kota, memberi pengemudi 5 koin roperak. Pertukaran mata uang di benua Douluo seperti ini, 1 koin roh emas sama dengan 10 koin roh perak, sama dengan 100 koin roh tembaga. 1 koin roh emas sudah cukup untuk keluarga biasa yang terdiri dari 3 orang untuk hidup selama beberapa bulan. Itu juga setara dengan 3 tahun pendapatan Tang San dari bekerja di Akademi Nuoding. Alasan mengapa profesi Soul Master dikatakan paling mulia di benua, pendapatan adalah alasan penting. Bahkan jika itu hanya dari spirit scholar ke Soul Master, setiap bulan mereka masih bisa menikmati 1 koin spirit emas sebagai uang saku. Ini cukup bagi orang biasa untuk hidup. Tentu saja, itu hanya dasar-dasarnya, tidak mungkin ingin menjadi boros. Dan ketika seorang guru jiwa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, terutama melampaui guru jiwa agung, setelah memasuki alam penatua roh, selama mereka mendaftar di Istana Jiwa Beladiri, mereka dapat memperoleh gelar bangsawan langsung negara, menjadi tingkat terendah baron yang mulia. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi gelar bangsawannya. Pendapatan secara alami juga naik dengan air pasang. Ini adalah pertama kalinya Tang San naik kereta, dan meskipun agak bergelombang, hal baru masih membuatnya dipenuhi minat, dari waktu ke waktu mengangkat tirai untuk melihat keluar. Melihat arus orang yang ramai, serta semua jenis toko, menuju dunia luar, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan kerinduan. Dalam kehidupan ini, dia pasti tidak sesederhana kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki masyarakat. San kecil, ini untukmu. Suara samar maestro membangkitkan Tang San dari pemikirannya, ketika pandangannya beralih untuk melihat maestro, dia menemukan bahwa pada suatu saat maestro sudah memiliki ikat pinggang di tangannya. Ikat pinggang yang terlihat sangat indah. Ikat pinggang itu benar-benar hitam dengan garis-garis gelap di atasnya. Mustahil untuk mengatakan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati. 24 batu giyok putih susu tertanam secara merata di seluruh sabuk. Setiap batu giyok seukuran ibu jari orang dewasa dan berbentuk bulat. Kilahnya hangat, Sekilas orang bisa tahu itu adalah batu giyok halus yang langka. Terima kasih guru. Tang San juga tidak berdiri dalam upacara, mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Apa yang disebut hadiah tetua tidak boleh ditolak, sebelumnya di gerbang tang dia telah melihat, setelah tetua sekte dalam gerbang tang menerima murid, mereka semua akan memberikan hadiah ucapan. Sabuk yang diberikan maestro ini, juga harus memiliki arti yang sama. Maestro berkata, sabuk ini telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan juga telah terkubur selama bertahun-tahun. Saya berharap di masa depan dapat berkembang dengan kemegahan yang tepat di tangan Anda. Petik 2 Begitu sabuk masuk ke tangannya, Tang San merasakan itu tidak biasa. Sabuk itu tampaknya memiliki banyak aliran udara yang lemah, dan aliran udara ini menggunakan sabuk itu sendiri sebagai jembatan, menggunakan batu giok sebagai penyimpanan. Titik 30 tahun yang lalu, ketika saya mendapatkannya, saya tidak tahu apa namanya. Tetapi menurut penelitian saya selama bertahun-tahun itu dapat dianggap sebagai alat roh puncak, kegunaannya adalah untuk menyimpan barang. Selama Anda memasukkannya dengan kekuatan roh Anda sendiri, setiap batu giok dapat menyediakan ruang penyimpanan 1 meter kubik. Nyaman untuk menyimpan benda semacam ini. Petik 2 Alat roh, bagi Tang San, ini adalah istilah yang sama sekali baru. Meskipun dia masih tidak tahu apa arti alat roh itu, tetapi penjelasan maestro sudah sangat mengguncang pikirannya. 24 batu giok, itu juga 24 meter kubik ruang penyimpanan, baginya, itu adalah tempat menyimpan 24 jenis senjata tersembunyi. Ekspresi Tang San menjadi bersemangat, rasa haus di hatinya akan keterampilan surga misterius untuk maju mencapai tingkat yang ekstrim. Dia berharap bisa memiliki kekuatan internal yang cukup sekarang untuk berlatih menggunakan semua jenis senjata tersembunyi. Dengan sabuk ini, dia tidak perlu lagi khawatir dengan masalah penyimpanan senjata tersembunyi. Tanpa menunggu Tang San bertanya, maestro sudah memimpin untuk menjelaskan alat roh, seperti namanya, adalah alat yang mengandalkan kekuatan roh bela diri untuk digunakan. Alat roh yang telah diwariskan sangat sedikit, kebanyakan dari mereka tidak memiliki penggunaan ofensif, soulmaster sendiri juga tidak membutuhkan senjata, peralatan roh semua dapat digambarkan sebagai peninggalan budaya, seperti bagaimana mereka diproduksi, bagaimana mereka dibuat, sudah lama hilang. Sabuk ini diperoleh oleh saya dan beberapa teman dalam ekspedisi. Itu diberikan kepada saya sebagai hadiah. Bagi saya, itu tidak terlalu berguna, Anda harus dapat menggunakannya di masa depan. Beri nama, petik 2. Melihat 24 batu giyok yang hangat itu, Tang San secara praktis memikirkan sebuah puisi terkenal dari kehidupan sebelumnya tanpa berpikir, 24 jembatan cahaya bulan. Sebut saja jembatan 24 cahaya bulan. Maestro sedikit kaget, wajahnya yang kaku tidak menunjukkan ekspresi apapun, menganggup, berkata, itu nama yang sangat bagus, agak terlalu panjang. Tang San menghela nafas dalam hati, mungkin, ini juga bisa dianggap sebagai kenangan di kehidupan sebelumnya. Maestro berkata, menggunakannya sangat sederhana, tuangkan kekuatan roh Anda ke dalam batu giyok itu, Anda dapat merasakan keberadaan ruangnya, jika reaksi Anda cukup cepat, hal-hal di dalamnya akan muncul seolah-olah keluar dari udara tipis. Tetapi jika Anda ingin menguasai ciri-cirinya, masih perlu latihan lagi. Ini juga jadi pelajaran buat kamu ke depannya. Tanpa maestro mengatakannya, Tang San juga memahami pentingnya berlatih menarik sesuatu dari jembatan 24 cahaya bulan, dan buru-buru mengangguk setuju. Awalnya Tang San masih ragu, maestro membeli begitu banyak barang, bagaimana dia menggunakannya untuk berburu binatang buah setelah memasuki hutan berburu roh, Sekarang dengan jembatan 24 cahaya bulan, ini tidak lagi menjadi masalah. Sepanjang jalan, dia mulai berlatih menarik item dari jembatan 24 cahaya bulan di bawah bimbingan maestro. Dan barang yang digunakan untuk latihan, adalah lobak putih itu. Jalan 400 Li, mengatakan itu tidak panjang, tapi juga tidak bisa dianggap pendek. Hingga siang hari berikutnya, mereka tiba di tempat tujuan, hutan berburu roh. Saat Tang San turun dari kereta, dia menemukan bahwa hutan perburuan roh benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Hutan, dalam kesan Tang San, seharusnya dipenuhi dengan aura alam, terpencil dan tenang, udara segar, berpenduduk jarang. Tapi hutan pemburu roh di hadapannya, setidaknya di luar hutan, terasa seperti bazar besar. Di luar hutan, ada bangunan besar, atau mungkin toko. Semua jenis teriakan naik dan turun, jalan beraspal buatan manusia yang sederhana berselang-seling di antara mereka, suasana yang bising mau tidak mau membuat Tang San mengerutkan kening berulang kali. Perintah, tim berburu binatang roh tipe kekuatan, masih kehilangan dua orang. Memburu binatang roh tipe ketangkasan, jaminan untuk tujuh orang. Sepuluh koin roh emas. Teriakan serupa naik dan turun, hutan toko sebagian besar menjual beberapa senjata, baju besi dan segala macam persediaan makanan. Maestro membawa Tang San ke bazar kota kecil ini, tahukah Anda mengapa saya membeli semuanya di kota Nuoding? Tang San menggelengkan kepalanya. Maestro menunjuk ke harga yang tertera di toko-toko itu, karena di sini, harganya setidaknya akan berlipat ganda. Apakah kamu tidak penasaran, bagaimana hutan di luar bisa begitu ramai? Sebenarnya sangat sederhana, di mana ada makhluk roh, di situ ada terutama hutan-hutan ini yang secara khusus digunakan oleh negara untuk memelihara makhluk roh terlebih lagi. Master Jiwa adalah kelompok yang kaya, ada terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan uang dari Master Jiwa. Petik 2 Guru, barusan orang-orang itu berteriak untuk bergabung, apa maksudnya? Maestro berkata, spirit bis tidak begitu mudah untuk diburu. Beberapa spirit bis bawaan yang tangguh, bahkan jika mereka sudah lama tidak berkultivasi, masih memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Jenis yang disebut tim hunting spirit base, adalah membuat banyak orang bekerja sama satu sama lain. Secara terpisah memburu makhluk roh yang mereka butuhkan, mendapatkan cincin roh. Dengan bantuan orang lain, mereka hanya perlu menyerang binatang roh untuk terakhir kalinya. Ini adalah cara paling umum dan teraman untuk berburu makhluk roh di benua. Hanya saja, apakah membentuk tim begitu mudah? Pada titik ini, Maestro melihat ke arah Soul Master yang berteriak itu, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Tim pemburu roh yang benar-benar luar biasa harus terdiri dari setidaknya lima bagian. Sistem makanan Soul Master bertanggung jawab atas perbekalan, sistem pemulihan Soul Master bertanggung jawab atas pemulihan kondisi dan kekuatan roh. Sistem ketangkasan Soul Master bertanggung jawab atas pengintaian, sistem kekuatan Soul Master bertugas memblokir, sistem serangan Soul Master bertugas memusnahkan musuh. Sebuah tim yang terdiri dari lima bagian ini dapat dianggap sebagai tim yang lengkap. Selain itu, gotong royong juga bukan sesuatu yang bisa dibentuk dalam satu tim. Satu atau dua hari, hanya proses pengaruh yang tidak terlihat membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerjasama. Yang lebih penting adalah anggota tim yang sama harus saling percaya. Kepercayaan mutlak, jika tidak, saat menghadapi bahaya, sangat mudah untuk runtuh dalam instan. Tang San bertanya dengan heran, mengapa runtuh? Apakah karena mereka tidak cukup kuat? Maestro menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim seperti itu. Saat memilih tim, Anda bahkan tidak perlu mempertimbangkan kekuatan anggota lain, tetapi ada satu hal yang Anda harus ingat, dalam tim yang Anda ikuti, Anda dapat menunjukkan punggung Anda kepada siapapun. Tang San masih belum mengerti apa maksud Maestro, tapi Maestro tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia membawanya lebih dalam ke pasar. Meskipun pasar berisik dan kacau, ketika mereka keluar dari pasar dan melihat hutan besar di depan mereka, Tang San sedikit terkejut. Ketinggian pohon menunjukkan usia mereka. Di pinggiran hutan, ada pagar baja besar, menghadap ke sisi hutan, memperlihatkan sejumlah besar duri tajam. Tinggi pagar lebih dari 10 meter, dan terlihat sangat kokoh. Itu belum semuanya. Di luar pagar, ada satu tim yang terdiri dari 100 tentara yang berpatroli di sana. Para prajurit ini semuanya mengenakan pelindung tubuh besi halus, memegang tombak panjang di tangan mereka, dan penampilan militer mereka rapi. 100 prajurit baja yang berdiri bersama memberikan semacam perasaan keras. Maestro berkata dengan suara rendah, hutan berburu roh bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun. Hanya master jiwa dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh istana jiwa bela diri yang dapat memasuki hutan berburu roh untuk berburu binatang buas. Meskipun ada juga pelanggar, sangat sulit bagi orang-orang itu untuk mendapatkan akhir yang baik. Para prajurit ini hanya berada di pertahanan pinggiran. Di hutan berburu roh, ada kelompok penegah hukum khusus dari istana jiwa bela diri, memeriksa surat perintah kapan saja. Orang-orang itu jangan pedulikan perasaan orang. Tang San berkata, Guru, lalu apakah hutan perburuan roh ini dianggap sebagai istana jiwa bela diri atau milik negara? Ekspresi maestro sedikit berubah, dan dia memberi isyarat diam kepada Tang San, jangan ajukan pertanyaan serupa di luar. Mengenai hubungan antara istana jiwa bela diri dan negara, akan ku beritahu nanti. Memperoleh surat perintah tidaklah sulit. Pertama, Anda memerlukan persetujuan dari istana jiwa bela diri, untuk memastikan bahwa kekuatan Anda memang telah mencapai puncak suatu tahap, dan Anda memerlukan cincin roh untuk maju. Selanjutnya, Anda harus memiliki setidaknya tiga bangsawan sebagai penjamin. Petik 2 Saat berbicara, maestro sudah memiliki token di tangannya. Token gelap terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan pola di atasnya terdiri dari tiga jenis gambar. Di tengah ada pedang tajam dengan ujung ke bawah, dan di sisi kiri dan kanan pedang tajam itu, masing-masing ada palu dan binatang aneh yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Maestro melihat keingin tahuan di mata Tang San, dan menyerahkan token kepadanya, ingat simbol ini. Ini adalah simbol unik dari istana jiwa bela diri. Di istana jiwa bela diri, ada enam jenis simbol. Cara untuk membedakan masing-masing jenis token sangat sederhana, lihat saja gambar di atasnya. Token tingkat terendah hanya memiliki pedang, yang melambangkan semangat mantan hakim kepala kuil dari istana jiwa bela diri. Token tingkat yang lebih tinggi memiliki palu di sebelah pedang. Itu melambangkan sesepuh yang dulunya sangat kuat dari istana jiwa bela diri. Petik 2 Kemampuan Tang San untuk menarik kesimpulan tentang hal-hal lain dari satu hal masih cukup bagus, guru, posisi dua orang ini di istana jiwa bela diri seharusnya sangat penting. Tapi, saya pernah mendengar bahwa roh binatang lebih kuat daripada roh alat, kedua guru jiwa ini harus menjadi roh alat. Maestro menggosok kepala Tang San, dan berkata sambil tersenyum, orang yang mengatakan roh alat lebih kuat dari roh binatang, jelas tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang roh. Kekuatan roh apapun, memiliki dua kunci. Salah satunya adalah jumlah roh kekuatan yang ditambahkan saat kebangkitan, yang lainnya adalah metode dan proses kultivasi yang diperoleh. Mungkin, sebelum peringkat ke-30, karena roh binatang dapat melekat pada tubuh, mereka sedikit lebih kuat dari alat soulmaster. Tetapi setelah mencapai peringkat yang lebih tinggi, tidak ada perbedaan antara keduanya. Kekuatan hanya bergantung pada kultivasi individu. Surat perintah saya adalah surat perintah Marsial Soul Palace tingkat ketiga. Dengan itu, Anda pada dasarnya dapat memasuki sebagian besar hutan pemburu roh Kekaisaran Tendo. Standar pengukurannya adalah bahwa hutan pemburu roh ini belum muncul dengan roh 10.000 tahun binatang buas. Selain itu, tidak seperti dua jenis token pertama yang harus dikembalikan ke Istana Jiwa Beladiri setelah menyelesaikan perburuan binatang roh, milikku dapat ditahan seumur hidup. Apa yang muncul di token itu adalah naga tiran petir biru. Di antara binatang buas, roh, itu dianggap sebagai keberadaan terkemuka. Meskipun pemiliknya bukan anggota Istana Jiwa Beladiri, tetapi keluarga yang diwakilinya sangat dihormati oleh Istana Jiwa Beladiri. Petik 2 Untuk beberapa alasan, ketika Maestro berbicara tentang Blue Electric T-Rex, matanya menunjukkan jejak kesepian yang tak terlukiskan. Tang San berkata, lalu tiga jenis pelat perintah tingkat tinggi berikut, apakah mereka masing-masing jenis simbol roh? Maestro mengangguk, berkata, tepat, enam jenis simbol roh ini, masing-masing mewakili enam guru jiwa yang tangguh, juga mewakili enam keluarga yang tangguh. Tiga di antaranya ada di Kekaisaran Tendou Kita, tiga lainnya ada di Kekaisaran Seondra. Petik 2 Saat berbicara, Maestro telah membawa Tang San ke pintu masuk hutan perburuan roh. Kapten tentara yang bertugas memeriksa surat perintah itu melihat tiga jenis simbol pada surat perintah itu, wajahnya segera menunjukkan pancaran hormat, buru-buru memerintahkan tentara untuk membuka jalan, mengundang Maestro untuk membawa Tang San masuk. Bahkan bertanya mengapa Tang San, anak sekecil itu, juga ingin memasuki hutan perburuan roh. Melewati pagar baja ke dalam hutan, semua kebisingan tampaknya telah menghilang, udara akhirnya menjadi sesegar yang dibayangkan Tang San. Itu memberi orang perasaan nyaman. Setelah memasuki hutan, Maestro tidak terburu-buru untuk maju, melainkan diam-diam mengamati sekeliling. Tang San sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, Guru, barusan Anda mengatakan kenam orang itu dihormati oleh istana jiwa beladiri, dan memiliki token yang terukir? Apa gelar master jiwa mereka? Bijak roh, dou luo, atau gelar dou luo? Maestro menatap Tang San dalam-dalam, ini berjudul dou luo. Selain itu, ini adalah dou luo berjudul enam terkuat. Terkuat, jejak kegembiraan melintas di mata Tang San. Maestro mendesah pelan, peringkat yang sama, cincin roh yang berbeda, roh yang berbeda, kekuatan yang sama sekali berbeda. Ke enam dou luo berjudul ini, tidak diragukan lagi yang terkuat di antara yang kuat. Bahkan jika ada guru jiwa lain yang juga berkultivasi ke peringkat 90 ke atas, memasuki domain judul dou luo, mereka masih tidak akan bisa menggoyahkan posisinya. Ini masih terlalu jauh untuk Anda sekarang. Baiklah, kita harus bersiap memasuki hutan, mulai sekarang, jangan tinggalkan sisiku bahkan untuk satu langkah pun. Iya guru! Mata maestro yang awalnya agak putus asa tiba-tiba menjadi cerah, dia mengatupkan tangannya di depan dadanya, lalu dengan cepat memisahkannya, keluarlah, luo san pao. Dengan embusan, kekuatan roh ungu samar yang terpisah dari telapak tangan maestro, Tang San merasakan gelombang kekuatan roh dari tubuh maestro, di depannya sudah ada makhluk tambahan. Itu benar, itu adalah makhluk, sangat mirip dengan anjing, tetapi ukurannya lebih seperti babi. Panjangnya lebih dari 1,5 meter, dan pinggangnya mungkin hampir sama. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu ungu samar, kedua telinganya yang kecil terkulai, sepasang mata biru tua berkedip, ekspresinya sangat lembut. Tubuhnya yang gemuk sedikit terpelintir, dan bokongnya yang gemuk langsung bergoyang ke kiri dan ke kanan. Empat kaki pendek dan tebal, sulit membayangkan betapa lambatnya gerakannya. Di atas kepalanya ada tonjolan, bulat, entah apa itu. Begitu muncul, ia berlari ke maestro, menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok kaki maestro. Kaki maestro naik 2 cincin cahaya, berkeliaran bola balik di sekujur tubuhnya, cincin cahaya tampak kuning, jelas cincin roh 100 tahun. Lito San, tidakkah kamu ingin tahu apa rohku? Ini adalah rohku, kamu bisa menyebutnya Luo San Pao, kamu juga bisa langsung memanggilnya San Pao. Luo San Pao sepertinya mengerti kata-kata maestro. Sepasang mata besar menatap Tang San, ekspresi matanya tiba-tiba memiliki arti yang agak menyanjung. Guru, ini rohmu, Tang San terkejut berkata. Tapi, bukankah manifestasi dari roh binatang merasuki tubuh? Mengapa? Petik 2. Pertama belum lagi makhluk macam apa Luo San Pao ini, roh maestro jelas melampaui batas roh binatang. Luo San Pao jelas agak tidak puas, ke arah Tang San itu memanggil dua kali dengan cara bertele-tele. Wajah Sang Maestro menunjukkan sedikit kepahitan, karena rohku adalah varian roh. Ingat ketika aku memberitahumu tentang varian roh, San Pao adalah satu. Hanya saja, variannya jelas mengarah ke arah yang buruk. Ketika baru terbangun, rohku kekuatan hanya setengah tingkat peringkat. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti sekarang? Bahkan jika saya bekerja lebih keras, dalam kekuatan roh seumur hidup ini masih tidak bisa menembus peringkat ke-30, pada akhirnya saya hanya bisa meneliti roh secara teori. Petik 2 Sejak Tang San mendengar desas-desus tentang maestro itu, dia tahu bahwa maestro adalah orang yang gigih, kegigihannya terhadap roh, seperti miliknya terhadap senjata tersembunyi. Ini juga mengapa Tang San tidak pernah menyesal menjadikan maestro sebagai gurunya. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan saling menghargai. Maestro menggelengkan kepalanya dengan mengejek diri sendiri, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Ayo, aku akan memperkenalkanmu ke San Pao. Alasan mengapa disebut ini karena panggilannya bertele-tele, dan hanya bisa diluncurkan tiga kali. Makanya disebut San Pao. San Pao, pimpin jalan. Bertele-tele. Luo San Pao yang gendut menggelengkan kepalanya saat berjalan ke depan, meski tubuhnya agak gemuk, gerakannya masih bisa dibilang lincah. Sambil berjalan, ia mengendus sesuatu. Cincin roh maestro berkedip, membawa Tang San mengikuti di belakang Luo San Pao, berjalan ke kedalaman hutan Laihun. Indra penciuman San Pao sangat sensitif, mampu mendeteksi jejak binatang roh, serta kekuatan mereka. Meskipun menjadi lemah karena mutasi, konsumsi kekuatan rohnya juga sangat kecil. Oleh karena itu, saya dapat melepaskannya untuk waktu yang lama. Ini untukmu. Pukulan terakhir untuk membunuh makhluk roh, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Maestro mengeluarkan pedang pendek yang cantik dari dadanya dan menyerahkannya kepada Tang San. Sarung pedang pendek itu berwarna biru jernih, bertatakan tujuh safir. Ada batu giyok putih susu di gagangnya, pedang itu panjangnya 1 kaki 2 inci. Meski tidak keluar dari sarungnya, orang masih bisa merasakan jejak udara dingin saat memegangnya di tangannya. Setelah berjalan jarak pendek, Luo San Pao tiba-tiba berhenti, sepasang mata besar melihat ke arah, mulutnya mengeluarkan dua panggilan bertele-tele. Seekor binatang yang agak mirip kucing muncul ke arah yang dilihatnya, berbaring di pohon, dengan waspada mengawasi maestro dan Tang San. Maestro tersenyum acuh tak acuh, berkata, ini adalah kucing warna-warni 10 tahun. San Pao, jangan ganggu. Lanjutkan ke depan. Petik 2. Maestro tidak lupa untuk mengajari Tang San, terus berjalan ke depan sambil berkata kepadanya, kucing warna-warni itu adalah makhluk roh kucing. Ini sangat agresif, tetapi selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, ia akan menang. Tidak mudah meluncurkan serangan. Jika mahluk roh itu adalah master jiwa kucing, menggunakannya sebagai cincin roh pertamanya bukanlah pilihan yang buruk. Jangan lihat betapa kecilnya kucing warna-warni itu. Jika itu 1000 tahun atau lebih warna-warni kucing, apalagi kita, bahkan jika jumlah kita 10 kali lebih banyak, itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Tang San memikirkan sebuah pertanyaan penting, Guru, bagaimana kita membedakan kekuatan binatang buas? Atau mungkin umurnya? Maestro berkata, tidak sulit untuk membedakan kekuatan makhluk roh. Lihat, satu-satunya bambu di depan. Itu juga sejenis binatang roh, binatang roh tumbuhan. Ini berguna untukmu. Bambu tunggal itu tangguh, dan meskipun serangannya tidak-tidak kuat, pertahanannya tidak buruk. Ini adalah bambu tunggal 10 tahun. Karena tingginya tidak melebihi 10 meter. Di atas 10 meter dianggap berumur 100 tahun. Oleh karena itu, secara umum, hal utama untuk membedakan roh binatang adalah ukurannya dan warna kekuatan rohnya saat menyerang. Warna kekuatan roh sama dengan kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatan roh binatang roh 10 tahun berwarna putih, kekuatan roh binatang roh 100 tahun berwarna kuning. Guru, apakah kita akan berburu bambu tunggal ini? Satu-satunya bambu tidak terlihat menarik, tetapi karena dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan bukan hutan bambu, mudah untuk menarik perhatian. Tubuhnya bergoyang lembut, bambu di atasnya bergerak seirama dengan angin. Maestro berkata, tidak untuk saat ini. Jika tidak ada pilihan yang lebih cocok, pada akhirnya itu satu-satunya. Pilihan cincin roh harus hati-hati, setiap cincin roh tidak dapat diubah. Ketika sarjana roh menjadi seorang guru jiwa, dia dapat menyerap cincin roh dari binatang roh 100 tahun. Lebih tepatnya, itu adalah cincin roh dari binatang roh dengan kultifasi lebih rendah dari 423 tahun. Saya telah dengan hati-hati mempelajari banyak pengalaman dan kegagalan pertumbuhan guru jiwa, 423 tahun harus menjadi batas cincin roh pertama. Oleh karena itu, saya harap cincin roh pertama Anda dapat mendekati batas ini sebanyak mungkin. Penelitian maestro tentang roh selalu tepat. Tang San merasa bahwa keberadaan guru seperti itu pasti merupakan semacam kebahagiaan. Itu juga cincin roh 100 tahun. Meskipun warna cincin roh yang dihasilkan dari binatang roh 100 tahun dan binatang roh 900 tahun adalah sama, amplifikasi atribut tambahannya sangat berbeda. Mengejar batas cincin roh sambil menjadi simen mungkin adalah kursus wajib untuk setiap master jiwa yang luar biasa. Petik 2 Melanjutkan ke depan, maestro memberi Tang San pelajaran praktis yang jelas. Mengandalkan indera penciuman Luo San Pao yang tajam, bahkan makhluk roh yang bersembunyi di bayang-bayang akan ditemukan satu persatu. Mungkin karena makhluk roh ini sebagian besar berada di level 10 tahun, mereka tidak memiliki keinginan kuat untuk menyerang. Maestro memperkenalkan makhluk roh ini satu persatu ke Tang San, nama, karakteristik, dan metode pembedaan tahun kultifasi mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, maestro berkata, sepertinya kita harus tinggal di hutan perburuan roh malam ini. Pertama-tama kita akan mencari tempat untuk berkemah. Setelah mencari setengah hari, meskipun masih banyak makhluk roh yang memenuhi persyaratan, maestro tidak terburu-buru untuk bertindak, dengan sabar melanjutkan pencariannya. Tempat yang dipilih maestro untuk berkemah adalah depresi, kompleks medan di sekitarnya, dikelilingi oleh banyak pohon yang menjulang tinggi. Maestro mengeluarkan botol kaca besar dari alat roh berbentuk pergelangan tangan di pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Tang San, sebarkan, ingat, sebarkan secara merata. Oke, Tang San mengambil botol itu. Di dalam botol itu ada bubuk obat, agak menyengat. Hidung Tang San berkedut, sudah membedakan ini mirip dengan realgar dari dunia sebelumnya. Gerbang Tang terkenal dengan senjata dan racun tersembunyi. Meskipun dia adalah murid sekte luar, dia masih cukup pandai membedakan racun. Sebelumnya dalam proses pencarian binatang roh, dia menemukan banyak rumput beracun di hutan perburuan roh yang bisa dia bedakan, dan meletakkannya di jembatan 24 cahaya bulan. Pengetahuan maestro tentang roh tidak diragukan lagi. Tetapi dalam membedakan rumput beracun ini tanpa kekuatan roh, dia jauh dari Tang San, yang memiliki pengalaman dua kehidupan. Terutama di antara rumputan beracun ini, banyak dari mereka perlu dicocokkan satu sama lain untuk mengeluarkan racunnya. Setelah menyebarkan bedak, Tang San mengembalikan botol itu ke maestro. Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu menyebarkan ini keluar? Ekspresi maestro sangat khusyuk, saat ini dia adalah seorang guru yang sedang menguji muridnya. Karena dia bisa membedakan apa bubuk itu, bagaimana mungkin Tang San tidak menebak tujuan maestro. Tanpa ragu dia berkata, seharusnya ada dua kegunaan, satu untuk menyembunyikan bau kita sendiri, yang lain untuk mengusir ular, serangga, tikus, semut, dan sejenisnya. Maestro menganggukkan kepalanya dengan puas, benar, tepat sekali. Ini disebut serbuk pengusir ular, yang harus dimiliki untuk berpetualang. Ingat, di hutan, terutama di hutan dengan makhluk roh, cobalah untuk tidak menggunakan api. Meskipun demikian kebanyakan binatang buas dan binatang roh takut pada api, ada beberapa binatang roh yang sangat kuat yang menyukai api. Begitu Anda bertemu mereka, kecuali kultivasi Anda sendiri cukup kuat, Anda pasti akan mati. Petik 2. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi hutan tidak damai, serangga dan burung berkicau, dan bahkan raungan binatang buas naik dan turun. Tanpa api, sekelilingnya benar-benar gelap, Tang San dan Maestro makan malam sederhana, lalu tuan dan murid bersandar di pohon besar untuk beristirahat. Maestro benar-benar seorang guru yang kompeten, atau dapat dikatakan bahwa dia menganggap Tang San sangat penting. Meski sudah waktunya istirahat, Maestro tetap bertanya kepada Tang San tentang mahluk roh yang telah diajarkan sepanjang hari dari awal hingga akhir, untuk memperdalam kesannya. Ingatan Tang San masih lumayan, dan menambahkan pertama kali dia berhubungan dengan mahluk roh, kebaruan memperdalam ingatannya, dan jawabannya kadang-kadang dikoreksi oleh Maestro satu persatu. Little San, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan kultivasi master jiwa paling penting ketika masih muda? Suara maestro yang dalam dan serak membawa suasana yang agak sentimental. Tang San menggelengkan kepalanya, menunggu penjelasan gurunya.